Oke teman-teman, ketemu lagi bareng saya Regi Sang, penjelajah amatir Ya, saya di Kuningan Dan ada satu bangunan yang kelihatannya udah cukup lama terbengkala ini Dan saya bener-bener gak tau informasi tentang rumah ini ya Karena sepi banget ini jalan toangan gitu ya Antara penghubung desa ke desa lainnya gitu kan Jadi susah untuk cari info dan gak enak juga Kalau kita ngeberhentiin orang yang lagi berkendara gitu kan Jadi kita telusuri aja dan kita lihat Semoga di dalamnya ada beberapa berkas-berkas Ataupun tanda-tanda kalau rumah ini bekas apaan gitu Mungkinkah ini rumah biasa ataukah tempat usaha Saya kurang tau ya Kita lihat, cek ke dalam Kita nyamar sebagai detektif abal-abal Dan ini aksesnya harus jalan disini ya Saya denger disebelah sana ada orang Dan ening banget serius Jarang banget juga disini ada kendaraan Itu jalan raya tuh sebelah sana tuh jalan kecil Sebagian atap rumah udah ancur Di bagian tengah kelihatan dari sini Dan rumput-rumputannya tinggi banget teman-teman Sudah deh kita coba masuk ke dalam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ini ada bantal dan juga karpet ya Entah ada homeless disini Suara di luar Eh suara orang tuh sebelah Tembok sebelah sana Entah homeless ataupun Anak-anak muda yang pacaran disini Karena mungkin mereka gak bisa nyawa hotel gitu Tuh ada apelan juga ya Saya gak tau ya ini ruangan Maksudnya ini rumah apaan Kita masuk aja ya kesini Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini ngeri urun Tuhan tuh Rawan banget Ya kan udah pada hancur ini Ada ruangan di sebelah sana Dan disini juga teman-teman kelihatan ya Kita kemana dulu Dan kesana juga ada tuh Ya teman-teman Saya ngeliat ada satu ruangan menuju ke bawah Itu entah ruangan bawah tanah Ataupun bukan Saya kurang tau Nanti kita cek bareng-bareng ya Ya teman-teman sebelum kita review Saya ngasih tau dulu ya Mohon maaf kalau Kebanyak bicara Karena memang saya baru sembuh dari sakit Setelah pulang dari Jawa Timur Saya terkena Meriang-meriang Tapi ambil sekarang Sembuh ya Kemarin baru sembuh banget sih Ini teman-teman Ada ruangan ke bawah Nanti kalau saya berani Saya masuk ke sana ya Karena saya lihat ada tangga juga tuh Menuju ke bawah Dan naik lagi ke atas Tuh sebagian atap Udah hancur Assalamualaikum Semoga gak ada homeless Ini toiletnya teman-teman Tuh Wow Bak mandinya Udah hancur parah sih ini Ini dapur tuh Huh kaget Suara di jalan Anak-anak Tuh Di belah sana ada orang tuh Lagi ngomong tuh Kalau saya ketemu Nanti tanya-tanya deh Informasi tentang bangunan ini Ini bagian dapur teman-teman Dapurnya ada dua Itu juga tuh Satu tuh Tapi gak bisa kesana Kita udah hancur parah sih ini Ya dan saya ngeri disini teman-teman Gak jauh dari bangunan ini Ada beberapa ekor monyet Tadi ada sekitar lima lah Karena memang disini Pusatnya Perkumpulan Hewan Monyet gitu ya Disini Di daerah Kuringan ini Tepatnya di daerah Linggarjati ya Tapi mudah-mudahan Untuk bagian sebelah sini Gak ada monyet ya Karena kayak hutan banget tuh Sebelah sana Ini dapur Dan itu tembus keluar Berarti ini Dapurnya gak memakai pelapon sih Kayaknya Dan runtuh-runtuhan pelaponnya Gak ada tuh Berarti ya gak memakai pelapon ya Ya udah Kita Coba cek ruangan yang lain ya Oke ini ruangan Aduh merinding Ada monyet nih Ngeri juga ya Tadi gede-gede sih monyetnya Aman tapi ya Tuh Itu tangganya menuju ke salah satu ruangan Tapi gak memakai penahan Ataupun tiang ya Di tangga ini Apakah tangga ini masih kuat Untuk kita naiki Kita cek Mungkin ada berkas Yang tertinggal disini Apakah ini Bekas Bangunan apa Atau rumah Biasa gitu Ini gak ada Ini apaan Tanda-tanda nih Oke kita lanjut lagi ya Dan ini juga tangganya nih Kuat gak Kuat lah Bismillahirrahmanirrahim Kita naik ke tangga mana dulu Apakah kita coba naik ke tangga yang ini Teman-teman Ini banyak banget Ini apaan ya Tempat penyimpanan air kah Atau pot bunga Yang tau komen ya Tuh tangganya Aduh Takutnya ini Udah gak kuat Untuk menahan beban nih Karena Sebagian tangganya Ada yang keropos Tuh kan Ya Sayang banget ya Padahal siap pengen kesana tuh Yaudah deh Kita coba ya Masuk ke ruangan yang sebelah sana Semoga bisa Dan itu suara apaan tuh di atas Lebah kayaknya Ya Allah Semoga kita bisa naik ke atas Semoga kuat tangganya ya Nanti setelah ini Kita coba naik Kita coba turun ke ruangan yang bawah tadi ya Seperti ada Ruangan lagi Di sebelah bawah Di sebelah sana tuh Kesebelah sini ya Ya teman-teman Semoga aja Tangganya ini kuat Kalau misalkan ini Gak kuat Saya akan turun lagi ke bawah Tapi sini Kalau sebelah sini Kayaknya kuat banget ya Dibanding tangga yang sebelah sana itu Ya Bismillahirrohmanirrohim Semoga bisa Dan saya penasaran Karena Saya lihat dari bawah Untuk ruangan ini Ada beberapa Tulisan Al-Quran Teman-teman Oh my gosh Oke Yang ngeri nih Karena Lantainya terbuat dari kayu Teman-teman Bukan fondasi Coran ya Tuh Ada Satu tulisan Arab Al-Quran ya Entah ini ruangan apaan Ataukah mungkin ini Pesantren Atau pondok Atau Pedepokan gitu ya Saya kurang tahu ini Tuh Ada ruangan lagi Sebelah sana tuh Ya kan Atau tempat pengajian Kalau tempat pengajian Gak mungkin juga Karena ini tengah-tengah Jalan Maksudnya di tengah-tengah Toangan Jauh Kesana jauh Dari pemukiman warga Sebelah sana juga Jauh banget Jadi ini tengah-tengah Lagi tuh ya Apa memang dulunya Ketika ini masih aktif pun Kayaknya ini Gak ada pembatas Tangga ini Ngeri juga ya Bingung juga nih Kirain dari luar ini Rumah Keluarga biasa Tapi menurut saya Ini Seperti tempat Kegiatan Kegiatan gitu ya Kegiatan Apa ya namanya Kegiatan pengajian Ataupun Oke deh Saya gak tahu ya Yang jelas ini Bukan rumah Keluarga biasa ya Kita turun lagi Ya teman-teman Dan saatnya Saya akan coba masuk Saya akan coba masuk ke bawah Semoga gak ada ular Karena Karena Keliatan banget Itu Bukan lantai Tapi tanah Dan bekas genangan air Jadi Rawan banget Ular Kayaknya Oke teman-teman Penasaran Pengen masuk Tapi takut Saya takut Ular Ada bekas tanah Yang seperti Digali Kayak gitu Keluar dari Sebelah kanan Entah Tikus Entah ular Saya gak tahu ya Dan ada Jalan lagi Kesana Wow Ini wangan apaan ya Ngeri juga sih Ya kan Ini Lantai yang Atas ini Yang kita Injak Tadi ya Gini doang sih Sebenernya Takut Woy Suara apaan Monyet bukan Saya gak tahu Ini ruangan apaan Teman-teman Jadi yang Tahu bisa Komen aja ya Siapa tahu Diantara teman-teman Semua ada yang tahu Ini Tempat penyimpanan apaan Atau mungkin Sengaja dibikin Konsepnya Kayak gini doang sih Dan saya Jujur gak berani Takut ada ular Tuh Ada beberapa lubang-lubang Ada dua lubang Sebelah sana Saya lihat langsung Dari mata Kalau dari kamera Kurang jelas ya Takut ular doang sih Ya udah ya teman-teman ya Mungkin Cukup untuk penelusuran Video Kali ini Dan sebelum Kalian keluar dari Video ini Langkah baiknya Teman-teman semua Bantu tekan tombol like Dan tinggalkan Sejak kalian di komentar Dan dukung channel ini Dengan cara subscribe Nama saya Regi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa